Shalom, salam, bahagia. Renungan malam seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Lee Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan kita adalah Tuhan Bertemu Yohanes. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang akan hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 19. Apakah kita pernah membayangkan bagaimana keadaan Yohanes di Pulau Patmos? Ia adalah seorang pesakitan yang dibuang ke pulau ini oleh sebab mengabarkan Injil Keselamatan itu. Dalam keadaan menderita, terisolasi dan kesepian, Ia mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa yang dituliskan dalam ayat inti di atas tadi. Ia bertemu dengan Yesus lagi. Ia yang telah diubahkan Yesus dari seorang anak guntur menjadi Yohanes yang kekasih. Yesus yang telah mati di Golgotha telah bangkit kembali dan berkunjung kepada Yohanes di Pulau Patmos. Bayangkan betapa besar sukacita yang dirasakan Yohanes untuk bertemu dengan sahabat dan juru selamatnya. Yohanes sudah melayani Yesus untuk penuhan tahun dan secara tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya kepadanya. Bayangkan Tuhannya dan Rajanya berdiri di hadapannya dan berbicara kepadanya. Sulit kita menggambarkan betapa besar perasaan sukacita dan hormat yang dirasakan Yohanes pada waktu gurunya Yesus menampakkan dirinya dengan kemuliaan dan memberikan kepadanya akan kisah buku wahyu itu. Yohanes berpikir akan bermungkin sendirian saja di Pulau Patmos tersebut. Sekarang ia dapat mendengarkan seluruh pembicaraan Yesus dan menuliskan semua kisah pertemuannya serta seluruh hayal yang diperolehnya di Pulau Patmos sebagai penutup dari Alkitab. Buku wahyu sungguh memberikan kita semangat, kekuatan dan pengharapan bahwa Tuhan adalah awal dan akhir. Ia adalah pencipta, penembus dan penyuci kehidupan kita. Yesus yang telah datang dan telah mati dan bangkit itu akan datang kembali dengan penuh kemuliaan. Wahyu menggambarkan dunia baru di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi penyakit dan kematian. Sungguh suatu suasana yang penuh dengan keindahan yang akan menjadi bagian dari mereka yang menjadi pengikut Yesus yang setia. Pengalaman Yohanes mengingatkan kita bahwa Tuhan dapat bertemu dengan kita sewaktu kita berada dalam kesepian. Penderitaan atau dalam keadaan disiksa sekalipun. Buku wahyu telah membuka takbir akan apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Pengalaman Yohanes bertemu dengan Tuhan di Pulau Patmos memberikan suatu jaminan kepada kita masing-masing bahwa pelayanan kita juga tidak akan sia-sia. Allah dalam kasih karunianya yang mulia mempunyai rencana yang agung bahwa ia akan datang menjemput kita bersamanya agar kita dapat hidup dengan Tuhan untuk selamanya dengan penuh damai sejahtera. Kiranya masa itu akan segera datang dan kita bisa bertemu bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.